Kronologi kecelakaan di Palembang, pemotor terserempet truk Giuliani menangis jemput jenazah ayah. Insiden kecelakaan di Palembang kali ini terjadi di Jalan Letjen Harun Sohar, Kamis 12 September 2024 siang. Dalam kecelakaan tersebut, seorang pengemudi motor bernama Deddy Dulkarim meninggal di tempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah sepeda motor dan satu mobil truk. Awalnya, sebuah sepeda motor Mio Putih bernomor BG4838 OPM melintas dari Jalan HM Nurdin Panji hendak menuju ke arah Asrama Haji Palembang. Setiba di lokasi, datang mobil truk dari arah Talang Jambe menuju arah yang sama dengan korban. Kemudian kendaraan korban dan truk berserempet sehingga membuat korban terjatuh dan masuk ke bawah truk tersebut. Korban pun tewas seketika dan dibawa ke RSMH Palembang. Terlihat adik korban dan salah seorang anak perempuannya yang bernama Demi Juliani hanya bisa duduk sambil menangis di kamar jenazah ketika melihat almarhum yang sudah meninggal dunia. Sedangkan anggota keluarga yang lain berusaha menguatkan. Laporan wartawan Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan Terima kasih telah menonton!